Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di program Pembit Tumpang Produksi Kutamanan News 1 ID Provinsi Kutamanan News 1 ini memasuki Tuna Merah Pertama COVID-19 di luar Pulau Jawa Angkanya sudah menkhawatirkan Data rebus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sulsel Perselin 12 April 2020 Total sudah ada 223 persien positif COVID-19 hingga saat ini Dari jumlah persien positif 176 di antaranya masih merawat 31 sudah sebut dan 15 dinyatakan di lingkar dunia Sementara itu orang dalam pemantauan per hari ini Sebanyak 2672 orang Serta pasien dalam pengawasan sebanyak 380 orang Di sisi lain alat penduduk diri kita sangat terbatas Hal itu membuat sejumlah kelangganitas profesi Melakukan penggangan dana di kitabisa.com Lewat program musik lawan koron Salah satu yang ikut berpartisipasi pada diri tadi ini Salah satu pendiri rumah sakit ananda Yaitu dokter padri ananda Saat ini kita akan terhubung dengan dokter padri ananda via telepon Assalamualaikum dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar hari ini dok Alhamdulillah saat ini masih sehat-sehat saja Ya alhamdulillah Dok bagaimana dok melihat situasi saat ini jumlah pasien korona di Indonesia tersebut pertama Halo Ya dok Halo dok Bagaimana dok Kondisi memang sekarang mengalami kenaikan sangat bermakna ini kita lihat di Indonesia maupun Sulawesi Selatan Cuman memang kita melihat ini kenaikan dari Sulawesi Selatan ini karena alat dan regen sudah mulai sudah mulai ada Di mana kita juga sendiri sudah di UNHAS itu sudah beberapa sudah banyak sekali alat PCR PCR dari bantuan pemerintah maupun bantuan swasta Dan di BBLK juga sudah melakukan pemeriksaan jadi memang bakalan meningkat Dengan banyaknya orang yang terdeteksi sebenarnya makin bagus untuk kurvanya itu sendiri Makin banyak orang terdeteksi Makin banyak orang yang diisolasi sehingga tidak menyebarkan virus kemana-mana Dok mungkin langkah apa kekira yang dilakukan masyarakat? Langkah yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya dengan membantu ya paling-paling benar adalah tinggal di rumah Kalaupun memang harus terpaksa keluar dari rumah ya dia seharusnya memakai masker Masker apapun itu masker operasi masker N95 ataupun masker kain Yang disarankan sih dari kami-kami ini masker kain Karena itu menjaga kita dan menjaga orang yang di sekitar kita Droplet kita kita tahu sendiri virus ini berkembang biak dengan droplet melalui droplet Droplet itu keluar dari percikan ludah, batuk ataupun saat berbicara Jadi memang caranya kalau kita melindungi orang dan kita melindungi diri sendiri Ya masing-masing harus pakai masker saat keluar rumah Saat harus keluar rumah Seperti itu kalau pemerintah sendiri memang dengan kondisi yang sekarang Mungkin sekarang sudah dipikirkan untuk dilakukan PSBB itu sendiri Dan saya dengar Makassar sudah mengajukan PSBB mungkin besok Mudah-mudahan diterima dan kita lihat perkembangannya bagaimana Karena virus itu memang mencari inang Virus itu mencari inang dan kalau umpama inangnya tidak ada Virus itu bakalan mati dengan sendirinya Jadi memang kita berharap memang 14 hari ini kita betul-betul bisa tinggal di rumah Secara serentak ya Jangan ada yang 14 hari mulai duluan Habis itu nanti setelah mereka selesai Ternyata ada yang baru 10 hari ketemuan Ya beresiko juga tetap Ya dan saya juga melihat Tadi baru-baru saya memberikan anjuran kepada Relawan-relawan yang sering turun ke jalan Mungkin cara-cara donasi kita sudah perlu dirubah Karena saya melihat malah sekarang masyarakat ini menunggu di luar Karena mungkin masyarakat sudah tahu bahwa Relawan banyak yang turun Membagikan makanan Mereka malah menunggu di luar rumah Jadi makin rame jalanan Dengan adanya banyak relawan yang menyebarkan Mungkin sebenarnya niatnya bagus Cuman karena memang masyarakatnya lagi butuh Masyarakatnya menunggu di luar Jadi akhirnya memantik masyarakat untuk keluar rumah Menunggu pembagian Donasi dari teman-teman Relawan Dok Ini kan Sulsel sudah masuk Lima besar Di Lukur Jawa Meniat Meniat pandangan mungkin dok Penanganan COVID-19 ini Gimana di Sulsel Sulsel naik itu Karena memang kita lihat Pertama Harusnya semua bekerjasama Pemerintah dan masyarakatnya Saat ini kita lihat di jalanan Memang masyarakat Masih Keluyuran Masih banyak yang beraktivitas di luar rumah Walaupun juga Relawan juga Terus keluar rumah Dan memberikan Bantuan Dan itu menurut saya Makanya kemarin saya bicara sama Relawan Kalau bisa Metode yang kita lakukan untuk Bagi-bagi Makanan di jalan Dikurangin Supaya Masyarakat tidak keluar rumah juga Dan itu penyebab utama Perpindahan virus itu sendiri Apalagi kalau tidak pakai masker Dan Kalau kenapa tinggi Di Di Sulsel Karena Yang 44 itu kan Kemarin yang Yang dari Dari mana sih namanya Dari Kapal itu kan Tapi dia akhirnya Dia akhirnya Di isolasi Di isolasi Mandiri Di atas kapal Habis itu Kenapa kita juga Angkanya tinggi Karena Alat kita sebenarnya Lumayan Lumayan banyak Walaupun Regernya masih kurang Cuman alat kita lebih banyak Jadi kita banyak Mempunyai sampel Yang banyak Sebenarnya Jadi memang Pasti ada lonjakan Tinggi Kalau Sample kita banyak Pasti lonjakan Pembelisannya tinggi Karena kita langsung Memakai PCR Tidak pakai rapid test Dan itu memang Goal standar Cuman memang Untuk Mungkin pemerintah Harus lebih Keras lagi Maksudnya Untuk Menyuruh orang Untuk tidak beraktivitas Di luar rumah Mungkin PSBB Untuk kota Makassar Dan Penyanggalnya Menurut saya Salah satu opsi Yang boleh dipikirkan Oleh pemerintah Saat ini Betul dok Termasuk mungkin Goa dan Maros Ya betul Goa dan Maros Kita harus Lakukan PSBB Dok Mungkin Sejauh ini Mungkin Secara pribadi Mungkin Apa-apa yang mungkin Yang sudah dilakukan Dokter Untuk melawan Corona Saat ini Saya dengan teman-teman Memang Ada tiga Tiga hal Yang selalu kita lakukan Yang pertama adalah Bagaimana caranya Memutus mata rantai Kali ini Kita melakukan Pembagian masker Kepada teman-teman Di luar rumah Yang selalu keluar rumah Ojek online Dan sebagainya Yang memang Pekerja harian Sampai saat ini Sudah 11.000 Masker Yang sudah kita bagi Jadi sekitar 11.000an Masker sudah kita bagi Dan dari beberapa Relawan Relawan yang kami Namakan Akhirnya kesatuan itu Komunitas Relawan Milenial Kita bikin Dan Sebenarnya dari Beberapa Relawan yang sudah bergerak Termasuk DMI Termasuk HMI Dan sebagainya Yang sudah bergerak Dan total Hampir 11.000 Eh lebih dari 11.000 masker Yang sudah kita bagi Ke masyarakat Yang kedua Program kita adalah Bagaimana memberikan Asupan makanan Yang bagus Kepada nakas Jadi yang kita Berikan Saat ini adalah Memberikan Tiap Makan malam Untuk nakas Karena kita Selalu menganggap Kalau makan siangnya itu Biasanya sudah ada Yang siapin Biasanya oleh rumah sakitnya Ataupun Donasi dari lain Makanya Yang masih kurang ini adalah Makan malam Makanya kita selalu jalan Dari jam 5 Sampai Jam 8 Malam Untuk membagikan makanan Kepada nakas-nakas Alhamdulillah Banyak juga Donatur yang menyumbangkan Makanan itu Dari kolaborasi-kolaborasi Yang kita lakukan Banyak sekali Bantuan Yang Yang diberikan oleh masyarakat Ternyata di Makassar Juga banyak orang baik Insya Allah Yang ketiga Yang ketiga kita lakukan Yaitu Bagaimana bisa Memberikan Asupan makanan Untuk masyarakat Menengah ke bawah Karena yang paling Merasakan dengan PSBB nanti ini Pasti masyarakat Menengah ke bawah Dan itu Lagi kita siapkan Paket sembako Paket beras 5 kg Sama Sama minyak goreng Untuk dibagikan ke masyarakat Yang saat ini Masih terkumpul Sekitar 1.000 paket 1 pack Berasnya itu 5 kg Jadi Mudah-mudahan Kita bakalan Donasikan Dalam waktu dekat ini Cuman Kita lagi mencari Bagaimana cara Mendonasinya Supaya Tidak membuat Orang berkumpul Di jalan Mungkin langsung Door-to-door Atau pendataan yang Baik dari teman-teman Pelawan ini Baru kita Bagikan kepada Rumah yang betul-betul Membutuhkan Ini rencana mungkin Berapa kecamatan Untuk penyelurannya Atau seluruh Nanti tergantung Kecamatan di Makasar Sama dok ya Tergantung data Dari teman-teman Sebenarnya nanti Mungkin Kita lihat Yang datanya Dari teman-teman Karena Karena kami bukan Pemerintah Belum ada data Dari yang kita pengen RTRW Cuman teman-teman lagi Meminta Data dari Beberapa Toko masyarakat Masyarakat yang mana Dibutuhkan Terutama yang Dekat-dekat Dari rumah teman-teman Semuanya Mungkin Jadi kita membantu Tetangga-tetangga dulu Dengan 5 ton beras itu sendiri Sama Minyak goreng Alhamdulillah dok Insya Allah Insya Allah berkah Iya insya Allah dok Amin 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 Kabarnya dok Dokter Padli ini juga Ikut berpartisipasi Dalam Program musik Lawan corona Iya betul-betul Iya Ini yang mendasari apa dok Mendasari sebenarnya Adanya keinginan Waktu itu Teman-teman Musisi Berpikir Waktu itu kan Sulsel Sona Merah Sona Merah pertama Di Sulawesi Saya ngajakinlah teman-teman Beberapa teman-teman Untuk berpartisipasi Membantulah Setidaknya Ada bantuan Yang bisa diberikan Kepada Masyarakat Terutama tenaga medis Dan masyarakat Luas ini Di Makassar Di Sulawesi Selatan Makanya kita buat Donasi Untuk Untuk acara Musik Lawan corona Supaya tidak terlalu Monoton lah Donasi-donasi yang kita Lakukan Seperti itu mungkin Jadi Alhamdulillah Teman-teman Musisi juga Memang Sangat Respon Respon baik Acara ini Dan bersedia Melakukan Penggalangan Dana ini Bahkan Terakhir ini Mereka sudah Bikin lelang Jacketnya Dari kakak Bim-bim Sudah Memberikan Untuk Dilakukan Lelang Pada saat Acara Nanti Kalau dok Sendiri Keterlibetannya Bagi apa Di dalam Gita ini Saya sebagai Relawan Dan mengumpulkan Teman-teman Artis yang Saya kenal Yang bersedia Ikut Dan Bakalan Membeberkan Bagaimana Kegiatan Relawan-relawan Di Makassar Saya ada Beberapa dokter Yang kita ajak juga Prof. Idrus Paturusi Yang Yang kita tahu Pernah Pernah Positif Sekarang sudah Negatif Ada juga Dokter Erwin Ada dokter Igun Dari IDI Sama dokter Muji Ada dari luar Kita panggil Dokter Tirta juga Jadi mereka Semua Betul-betul Pengen Memberikan Tanggapan-tanggapan Bagaimana Menghadapi Covid ini Sendiri Jadi tidak Monoton musik Jadi ada Beberapa Talkshow Kesehatan Jadi kita Padukan antara Kesehatan Dengan musik Dok Terakhir mungkin Perbunyakan kita dok Mungkin ada imbauan Dokter Fadli mungkin Kepada masyarakat Secara umum Untuk pencegahan Mungkin Covid-19 Kepada seluruh Masyarakat Memang Covid ini Adalah Masalah Bersama Walaupun kita Tahu Hampir semua Elemen Belum siap Untuk menghadapinya Insya Allah Kita Kalau bersama-sama Betul-betul Melawan ini Insya Allah Bisa Memenangkan Pertarungan ini Ini bukan Cuma Pertarungan Yang pemerintah Cuma Pertarungannya Semua Masyarakat Elemen Masyarakat Harus terlibat Disini Bagaimana Kita Menahan Diri Menahan Ego kita Untuk Setidaknya Berdiam diri Di rumah Dan Mencegah Terjadinya Penularan Virus Covid-19 Ini sendiri Mungkin Saat ini Kita terdampak Tapi tidak Ada Gejala Cuma Kalau kita Sampai ke rumah Kita melularkan Ke orang-orang Yang kita cintai Itu sangat Disayangkan Sekali Jadi Itu yang Saya harapkan Teman-teman Sekalian Dan Ketegasan Dari pemerintah Dalam Membatasi Wilayah Masing-masing Mudah-mudahan Kondisi Cepat Membaik Dan Kita Beraktifitas Seperti Semula Lagi Insyaallah Amin Amin Terima kasih Saya Terima kasih Sudah diundang Siap Mudah-mudahan Mungkin Apa yang kita Lakukan Ketegasan Ini Betul Dirasakan Buat Masyarakat Terutama Para Medis Saya Sekali lagi Mengajak Teman-teman Berdonasi Di Kitabisa Cegah Corona Dari Sulawis Selatan Dengan Nonton Konser Dan Berdonasi Insyaallah 100% Dari hasil Donasi Itu Akan kita Sumbangkan Untuk melawan Covid ini Jadi ada Insyaallah 100% Semuanya Kita berikan Untuk Menyumbang Untuk memutus Mataranti Covid ini Terutama Untuk tenaga Kesehatan Insyaallah Kita berjuang Bersama Karena saya Bukan ahli Paru Bukan ahli Anestesi Tidak bisa Terjun langsung Ke tempat Itu Makanya Saya Menggerakkan Dari luar Untuk teman-teman Yang sudah Bekerja di dalam Assalamualaikum Terima kasih banyak Dok Atas Waktunya kembali Demikian Perbincangan kami Dengan Doktor Ananda Semoga Pandemi ini Sekarang berlalu Dan kita bisa Di formal Sampai jumpa Mungkin Di video-video Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih